Sebagai penyambung nadi perekonomian masyarakat setempat, keberadaan jembatan ini juga menjadi akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan warga di tiga desa, yakni desa Pancur, Merpati, dan Merabuan di Kecamatan Tanggaran, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pembangunan jembatan berkemajuan yang ke-40 ini juga tidak menggunakan uang APBD, tetapi menggunakan dana donatur dari sahabat Satono, yakni pengusaha di Jakarta yang akan membantu perbaikan jembatan sepanjang 27 meter tersebut. Maka dari itu Bupati Sambas Satono menegaskan pembangunannya bukanlah seperti sistem proyek, sehingga tidak ada yang diuntungkan dengan pengerjaannya tetapi menggunakan sistem gotong royong warga. Satono berpesan kepada kepala desa setempat agar nanti mengawal dan mengawasi proses pengerjaan dan proses pembangunan, sebab jembatan akan dibangun dengan material semen dan beton. Mudah-mudahan jembatan ini bisa dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat desa pancur dan merabuan Kecamatan Tanggaran. Mudah-mudahan setelah saya letakkan batu pertama pembangunan jembatan ini dalam waktu tidak terlalu lama bisa selesai dan bisa digunakan untuk masyarakat sebagai jembatan pintasan anak-anak sekolah untuk petani ini jembatan yang kehidupan. Satono menambahkan akan menggandeng donatur jembatan berkemajuan ini untuk melakukan peresmian dengan penanda tanganan, prasasti apabila pengerjaannya sudah selesai, dari Sambas Imran memberitakan.